Hai semuanya kembali di channel gua dan di video kali ini gua nggak akan bikin makeup tutorial tapi gua akan mengenuhi janji gua buat kalian yang udah minta Kak video tutorial alis dong Kak yang buat mula gimana Kak bikin alis Kak bikin alis Kak bikin alis pokoknya ini gua bikinin buat kalian yang udah minta-minta banget dari lama Sorry baru gua bikinin video khususnya nah ini adalah cara gua bikin alis so semoga kalian bisa ngerti tapi sebelum itu buat kalian jangan lupa juga support channel gue ini supaya gua makin rajin bikin videonya dengan cara di subscribe di komen di like terus di share ke seluruh social media yang kalian punya so daripada lama-lama lagi langsung aja kita ke tutorial ini penampakan sebelum gue bikin alis terus apa aja sih yang dibutuhin yang pertama udah pasti pensil alis ini yang gua pakai ini Madame G warna hitam kalian juga bisa pakai merk apa aja dan warna apa aja terus yang kedua ini ada concealer ini juga dari Madame G gua lupa ini yang set apa kalian juga bisa pakai foundationnya terus yang ketiga ini ada spoolie atau kalian bisa pakai sikat alis yang terakhir kita butuh kuas alis ini yang ujungnya rata ya guys sama siapin pensil alis kalian ini pastiin ujungnya runcing kayak gini supaya lebih enak dipakai nah biasanya gua itu ukur dulu supaya nanti hasilnya simetris oh iya guys kalau bisa pas lagi bikin alis jangan dinaikin dahinya ya supaya nanti hasilnya simetris nah karena warna rambut gua itu hitam dan bawahnya coklat jadi gua akan pakai warna pensil alis yang hitam pokoknya kalian ikutin aja sesuai sama video yang udah gua bikin ini ya guys terus pas lagi ngasih tanda jangan ditekan ya supaya nanti bisa gampang dihilangin atau bisa gampang dibaurin gitu pokoknya kalian ikutin aja sesuai sama apa yang udah gua bikin di video kalau yang di tengah ini untuk gue ngukur supaya gua tahu seberapa tinggi alis yang gua bikin kalau udah gua akan langsung bikin bingkai dan gua tarik garis dari depan ke bagian tengah pokoknya jangan tekan pensil alisnya supaya warnanya nggak terlalu medok pokoknya pelan-pelan aja guys yang penting masih kelihatan garisnya terus gua akan langsung tarik lagi ke bagian belakang batas yang tadi udah gua tandain pokoknya pelan-pelan aja yang penting rapi terus gua akan lanjut lagi di bagian atas pokoknya ikutin ukuran bentuk alis gua caranya sama kayak tadi nah kalau kalian rasa udah rapi kalian bisa lanjut ke bagian ujungnya caranya masih sama ya guys pelan-pelan aja jangan terlalu ditekan dan menurut gua si pensil alis dari madame jini lumayan enak loh dipakenya nah kalau kalian lagi ada pensil alis yang murah meriah muntah kalian bisa banget pakai si madame jini karena setau gue ini harganya murah banget Nah kalau udah rapi kalian bisa langsung isi aja di bagian dalamnya guys Nah untuk ngisi alis pastiin jangan dari bagian depan ke bagian belakang tapi sisain di sini ke bagian belakang supaya nanti ada sisa untuk kita bikin gradasi sekali lagi gua ingetin jangan terlalu ditekan supaya dia nggak terlalu medok banget warnanya Nah kalau udah gua akan pakai sispuli atau kalau ada sikat pakai sikat juga nggak apa-apa di sikat ke bagian belakang inget ya nggak usah ditekan nanti jadinya sakit banget kalian sikatnya pelan-pelan aja dari depan ke tengah terus dari tengah ke belakang dan gua rapihin pakai jari di bagian depannya supaya warnanya nyatu kalian bisa lihat ya hasilnya nggak terlalu hitam banget tapi ini lebih kayak ke abu-abu gitu dan jadinya lebih natural Nah karena bagian depannya tadi agak hilang jadi gue tambahin sedikit banget pakai pensil alis Nah ini gua lebih memilih pakai tipis-tipis dulu daripada gua langsung tekan jadinya nanti lebih ribet buat ngapusnya kalau ini kalian bisa hapus biar cuman pakai jari Nah kalau di bagian depannya udah dibikin gradasi jadi nggak terlalu kaku berarti kalian udah selesai Nah ini gua tambahin sedikit supaya warnanya lebih jelas karena tadi agak terlalu abu-abu jadi gua tambahin di bagian tengah ke pinggir Oke kita akan lanjut di bagian sebelah kanan harinya main sama kayak tadi tapi ini gua bikin di sebelah kanan supaya kalian bisa lihat nanti bedanya kayak gimana dan nanti bisa sama atau enggak kayak gitu Nah di bagian ini masih sama caranya jadi akan gua cepetin aja videonya supaya nanti nggak terlalu lama terus buat ngukur kan langsung lihat aja ke kacat terus kalian ukur dilurusin aja tapi nggak usah terlalu ditekan supaya nanti bagian tengahnya kan bisa gampang hapus Nah kalau udah masih sama dengan cara yang yang tadi gua akan isi di bagian agak ketengah sampai ke ujung dan bagian depannya akan gua sisahin buat nanti disikat pakai spoolie atau brush yang kalian punya di rumah nah masih sama kayak tadi caranya pokoknya pelan-pelan aja nggak usah cepet-cepet apalagi buat yang baru pertama kali belajar terus kalau udah kayak gini bagian depannya masih kurang kalian bisa tambahin sedikit pelan-pelan aja dari depan ke belakang dan kalau kalian merasa masih kurang rapi kalian bisa pakai si kuas yang tadi terus ambil si concealer nya nggak perlu terlalu banyak terus habis itu kalian taruh di punggung tangan kalian kalian pertipis lagi baru habis itu dipakai ke bagian mata concealer ini gunanya bisa kalian pakai buat kalau seandainya kalian merasa kurang rapi atau kalian mau mempertegas si alisnya Oke udah selesai dan ini hasilnya untuk cara yang kedua gua akan pakai kuas terus alis yang ujungnya agak miring kayak gini terus eyeshadow warna coklat pakai yang muda dan yang tua dua warna biar ada gradasinya Oke guys untuk ngukur alisnya gua masih pakai cara yang pertama tadi tapi ini gua ngukurnya pakai kuas untuk di bagian depan gua akan pakai eyeshadow warna yang lebih muda di sini gua bikin bingkai sekaligus gua isi sesuai ukuran alis gua terus inget ya guys di sini masih tetap sama jangan terlalu diteken dan kalau pakai eyeshadow gua bisa langsung rapihin bagian depannya pakai jari aja agak dihapus-hapus dikit supaya ada gradasinya terus kalau bagian depan sampai ketengah udah selesai gua ambil lagi eyeshadow nya warna coklat tua tapi nggak usah terlalu banyak terus langsung gua taruh di bagian tengah menuju ke belakang kalian bikin nanti kalau belum rapi juga nggak papa lanjutin aja terus karena kalau nanti nggak rata kita bisa rapihin kalian pakai si concealer atau foundation yang kalian punya nah kalian bikin sesuai keinginan kalian ketebalannya kayak gimana yang penting jangan ngeblok di bagian depan supaya tuk alis kalian nggak kaku gua nggak cepetin videonya supaya kalian bisa lihat prosesnya cara gua bikinnya lebih detail berharap kalian bisa ngerti nah disini gua nggak hanya akan pakai warna coklat tapi gua akan timpa pakai warna hitam nah ambil warna hitamnya dulu terus langsung taruh di tangan jangan langsung ditemplokin ke alis karena nanti warnanya akan bener-bener ngeblok jadi garang banget nanti muka kalian nah kayak gini masih tetap dengan cara yang sama gua pakai di bagian tengah ke bagian ujung belakang warnanya jadi lebih natural dan rapi kalau kalian udah pakai pensil alis terus kalian mau timpah pakai eyeshadow warna hitam supaya hasilnya lebih tegas juga bisa pokoknya kalau kalian mau pakai apapun ambil produknya sedikit-sedikit dulu baru nanti kalau sedikit kurang baru ditambahin gitu karena hasilnya nanti akan jadi lebih bagus dan lebih natural karena di bagian kanan dan kirinya masih agak sedikit beda gua akan rapihin pakai si concealer yang di sepleh kiri ini caranya masih sama kayak tadi pokoknya pelan-pelan aja nah oke guys kalau nanti hasilnya itu beda kanan kiri gak apa-apa ya guys jangan bersedih hati karena memang alis kita itu beda dan gak ada yang sama yang penting alis kalian itu rapi oke guys sekian video tutorial dari gua semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa belajar terus karena walaupun kalian udah punya bakat tapi kalau kalian gak belajar itu sama aja nol so buat kalian para pejuang alis jangan nyerah belajar terus komen di bawah video apalagi yang kalian mau gue bikin buat kalian so thank you so much yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk follow instagram gua at ladycicia dan buat kalian yang masih bingung atau mau tanya-tanya juga boleh kalian DM gua dan nanti akan gua bales satu-satu oke thank you so much and God bless you thank you